Assalamualaikum hai sahabat berkebun gimana kabarnya semoga kabarnya baik kali ini kita akan membahas tentang sekam bakar ini adalah pemberian sekam bakar ke tanaman cesim saya yang saya tanam di keranjang bekas banyak sekali manfaat dari sekam bakar bagi tanaman apa saja manfaatnya seperti yang dikutip dari kompas.com saat musim panen sekam dan jerami biasanya dibangun begitu saja padahal jerami juga kerap dibakar di area persawahan namun demikian sekam padi sebenarnya dapat dimanfaatkan kembali untuk tanaman sekam padi sudah banyak dimanfaatkan sebagai media tanam untuk mengurangi limbah padi agar tidak terbuang percuma dikutip dari laman saybacks kementerian pertanian RI sekam padi dihasilkan dari bekas penggilingan beras dan sangat berguna bagi bidang pertanian sekam padi biasanya dimanfaatkan untuk proses pengemburan tanah untuk mengikat usur hara pada tanaman sekam juga dapat memperbaiki tingkat keasaman tanah kandungan silika yang terdapat pada sekam bakar akan memperkuat daun sehingga daun-daun menjadi lebih tegak dan memperkuat tanaman serta mendorong pergembangan sel-sel tanaman sekam padi berfungsi mengemburkan tanah sehingga membuat akar tanaman menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman semua jenis tanaman bisa tumbuh dengan baik dengan sekam bakar dengan keuntungan dan manfaatnya yang banyak tanaman masih bisa hidup meski tanpa tanah masih bisa hidup di atas sekam bakar atau abu sekam hal itu dikarenakan terdapat adanya kandungan unsur hara yang baik bagi tanaman pada sekam bakar tersebut meskipun begitu kandungan unsur hara dalam media tanam sekam padi ini sebaiknya tetap harus dicampur dengan pupuk buatan agar nutrisinya semakin meningkat tentu penambahan dengan pupuk buatan juga harus disebutkan dengan hal-hal lainnya beberapa manfaatnya diantaranya yang pertama memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan porositis porositas campuran sekam badi dan media tanam terutama untuk pot atau polybag akan membuat tanah semakin memiliki sifat gembur dan poros yang kedua sekam bakar bermanfaat sebagai penangkal kucing salah satu hewan yang sering mengganggu di kebun adalah kucing kucing kerap bermain dan buang air di kebun dan halaman rumah untuk menjaga kucing di kebun taburkan sekam padi agar agak tebal di atas ini ya kebun nah seperti ini ya ini bisa menangkal kucing agar kucingnya gak biasanya kadang buang maaf ya buang ek kayak gitu di tanah-tanah seperti ini kalau apa kalau medianya kosong kayak gitu biasanya suka dikein kucing yang kedua tiga sekam bakar bermanfaat sebagai penangkal bekicot nah bekicot adalah musuh tanaman muda demikian juga slug nah slug ini adalah salah satu jenis bekicot tapi tidak memiliki rumah orang-orang sering mengiranya lintah padahal bukan bekicot maupun slug menyerang di malam hari dengan memakan tanaman-tanaman muda untuk mengatasi serangan kedua hama itu taburkan sekam bakar di sekililing tanaman perut mereka yang lunak tidak akan sanggup melewati sekam padi yang tajam demikianlah beberapa manfaat dari sekam bakar semoga bermanfaat dadah assalamualaikum jangan lupa bergembun ya selamat menikmati selamat menikmati